Terlambat, keluarga Brigadir J tolak mentah-mentah permintaan maaf Ferdi Sambo, sebut tak tulus. Ferdi Sambo telah meminta maaf kepada keluarga Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Kendati demikian, permintaan maaf Ferdi Sambo rupanya belum diterima oleh keluarga Brigadir J yang masih terpukul atas kematian anaknya. Kehilangan anak tentu menjadi hal yang menyakitkan bagi orang tua Brigadir J, terlebih meninggalnya tak wajar. Keluarga Brigadir J tampak menolak mentah-mentah permintaan maaf tersebut. Meski disampaikan terang-terangan di depan publik, Ferdi Sambo dinilai hanya cari perhatian saja. Keluarga Brigadir J tetap tak terima kematian anaknya dan ingin agar hukum tetap ditegakkan. Ferdi Sambo pun mendapat pesan menohok dari orang tua dan sanak saudara Brigadir J. Pada Rabu 5 Oktober 2022, Ferdi Sambo yang hadir di Kejaksaan Agung Jakarta sempat meminta maaf pada keluarga Brigadir J dan menyesal atas perbuatannya. Namun pada selasa 11 Oktober 2022, keluarga Brigadir J merasa bahwa permintaan maaf Ferdi Sambo tersebut tidak tulus dan hanya diutarakan demi keuntungannya sendiri. Apalagi dalam pernyataan Ferdi Sambo bersikeras menyebut istrinya Putri Chandrawati alias PC merupakan korban. Roslin Simancuntak, Bibi Brigadir J merasa permintaan maaf tersebut tidak tulus di ucapkan Ferdi Sambo yang menilai sang jenderal hanya berpura-pura demi mendapatkan simpati masyarakat. Kalau memang maaf itu cuma mau cari perhatian ke publik dan kejaksaan, simpati dari orang banyak, permintaan maafnya juga tidak tulus agar hukumannya bisa diringankan. Ujar Roslin dikutip tribun jatim dari tribunjambi.com. Pada kesempatan itu, Ferdi Sambo ngotot menyebut Putri sebagai korban Brigadir J. Yang menilai karena semua kesalahan ada pada dirinya. Istrinya korban dia, tapi ia tetap bersalah dan kenapa mau mengikuti skenario-nya, nilai Roslin. Seperti halnya Ferdi Sambo, Putri dianggap telah memfitnah Brigadir J dengan membuat laporan pelecehan palsu yang kemudian dipatahkan pihak berwajib. Senada dengan Roslin, saudarinya, Rohani Simancuntak merasa permohonan maaf Ferdi Sambo sudah sangat terlambat. Karenanya keluarga Brigadir J terang-terangan menolak untuk bisa berlapang hati memaafkan sang pembunuh. Maafnya beliau itu sudah terlambat bagi keluarga. Kami belum bisa menerimanya. Ungkap Rohani, ketika jasad Brigadir J diantar ke rumah keluarga sudah menanti-nanti kedatangan Ferdi Sambo dan istri untuk hadir, mengucapkan Bella Sungkawa. Namun keduanya tak juga datang dan justru mencoreng nama baik Brigadir J dan menyakiti keluarga dengan rekayasa dan laporan palsu. Kami sebenarnya dari awal meminta Ibu Putri dan Ferdi Sambo datang mengantarkan anak kami dan mereka datang ke Sungai Bahar untuk Bella Sungkawa. Tapi sampai tiga bulan tidak ada maaf dan Bella Sungkawa. Sesal Rohani. Selama ini kami sudah serahkan ke Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati sebagai ajudan biar anak kami mengabdi di negara tapi tewas di tangan dia. Rohani juga melihat tak ada rasa penyesalan dari ekspresi wajah Ferdi Sambo. Ia juga menilai sang tersangka tidak jujur lantaran masih mengangkat kembali motif ruda paksa yang kini disebut Ferdi Sambo terjadi di Magelang pada Kamis 7 Agustus 2022. Kami lihat di raut wajahnya permintaan maaf itu tidak tulus karena dia masih menyatakan bahwa ada pelecehan itu. Jadi permintaan itu tidak tulus dari dalam hatinya. Tandas Rohani. Kini pihak Brigadir J diwakili oleh kuasa hukumnya hanya berharap setidaknya persidangan nanti bisa viral. Itu akan menjadi kunci agar publik tetap mempercayai keadilan bagi Brigadir Yosua Huta Barat. Kuasa hukum Brigadir J, Martin Lukas Simanjuntak mengutarakan keinginannya agar proses persidangan ekskadi propam Irjen Ferdi Sambo dan para tersangka lainnya menjadi viral. Martin meyakini viralnya proses persidangan akan mencegah adanya intervensi oknum-oknum tertentu. Martin berharap Mahkamah Agung dan PN Jaksel mencari lokasi lain atau memanfaatkan gedung serbaguna agar nanti jika terjadi kerumunan tidak mengganggu sidang kasus lain. Ia menyampaikan dirinya telah menerima pesan dari ratusan perwakilan Ormas yang ingin mengawal berjalannya persidangan Brigadir J. Martin meregasan pelaksanaan sidang harus terbuka karena kasus ini adalah konsumsi publik dan juga wajib diliput oleh media. Ujar Martin, milik orang-orang yang selama ini hak hukumnya terzolimi dan orang-orang yang peduli dengan kasus ini, sambungnya lagi. Martin berharap proses sidang dapat menjadi viral sebagai kontrol sosial untuk mencegah intervensi oknum. Sampai jumpa di video selanjutnya.